Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zan Sina Dengan IM18 0703 0902 Dari Perodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Keselamatan di Aramiri Jadi saya akan menjelaskan Sama webinar yang bertema Minamita Arlindo Dan Abriling di perairan Indonesia Apa yang disebut dengan Abriling? Abriling itu ialah Kenaikan masa air Dari kolom air yang lebih dalam Dan juga keperbukaan Yang terpenting dari Abriling Ialah bahwa kenaikan masa air tersebut Akan membawa air yang dikaitkan Bawah yang akan menjelaskan Sisi surges Dan dia akan membawa juga Masa air yang kaya akan nutrisi Bagaimana Abriling itu terjadi? Itu tidak lepas dari peran Armin Yang terkenal dengan ini Transport pigment Di belahan bulu utara Ke angin berkelu Di atas suatu perairan Maka air di bawah itu akan bergerak Tapi gerakannya tidak akan mengikuti Armin Tetapi ada pengaruh rotasi bumi Maka dia akan digelokkan sejauh 45 derajat Dari arah angin Kemudian permukaan yang akan digelokkan lagi Terus dan terus Tidak ke dasar Sedalam angin mampu Menembus daripada Eggman Dimana resultant dari transport Eggman ini Dari permukaan kedalaman Pembelokannya adalah Sebesar 90 derajat Kalau ada Periuk di atas suatu Dari arah angin berkelu Dari arah angin berkelu Dari sebesar 90 derajat Dari arah angin berkelu Dari arah angin berkelu Banyak bergerak Dari samudera pasiti Ke samudera Dari sebesar rendah Arus ini berperan sebagai Cabang tertinggi Dalam sabuk pengangkut Panas gelomba Baik demikian penjelasan tentang Dinamika arus lindungan ambiling Di perairan Indonesia Saya Amiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh